Pastikan tidak ada tempat heburan malam yang buka saat Ramadan saat PPP Kota Jambi telah melakukan patroli. Hal ini berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang pelaksanaan kegiatan usaha dalam bulan suci Ramadan tahun 2024. Pastikan tidak ada tempat heburan malam yang buka saat Ramadan saat PPP Kota Jambi melakukan patroli sejak tanggal 8 Maret 2024. Berdasarkan surat edaran Wali Kota, tempat heburan malam tidak boleh beroperasi sejak hamil tiga Ramadan. Ferryadi Kasat PPP mengatakan, pihaknya juga akan melakukan patroli di saat Ramadan untuk memastikan surat edaran Wali Kota ini dijalankan oleh pemilik tempat usaha. Apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi bahkan ditutup. Larangan aktivitas heburan malam ini tertuang dalam surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan usaha dalam bulan suci Ramadan tahun 2024. Pempat Masehi atau 1.445 Hijriyah di Kota Jambi. Sudah dikeluarkan edaran Wali Kota tanggal 5 bahwa untuk tepat bulan malam Roke Pantil Jat itu mulai tutup tanggal 8 dan 8 Maret dan buka kembali ke tanggal 15 April. Artinya, hamil tiga sebelum puasa dan syahatnya setiga setelah kegiatan. Untuk patroli mulai malam hari ini, kita harus menyebarkan surat edaran Wali Kota. Kita harus mengetahukan kepada pengusaha untuk besok mulai tutup tanggal 8 dan terakhir Wali Kota. Surat edaran ini berdasarkan hasil keputusan rapat bersama pemerintah Kota Jambi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, dua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Jambi, dan Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kota Jambi, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Jambi, dua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Jambi, OPD terkait dan camat sekota Jambi. Terima kasih telah menonton!